Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan ribuan butir obat keras ratusan gram sabu-sabu dan ganja kering. Barang bukti kejahatan ini sudah memiliki ketetapan hukum. Terdiri dari sabu-sabu seberat 173,88 gram, ganja kering 231,9 gram, dan pil double sebanyak 5.580 butir. Hadi dalam pemusnahan barang bukti ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala BNN, Kasat Narkoba, Pores Kediri Kota, serta instansi terkait. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Novika Muzaira Rauf, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan kasus sejak Agustus tahun lalu hingga bulan April kemarin. Barang bukti itu didapatkan dari 67 perkara yang didominasi Pilkoplo. Dan pemusnahan BB yang pertama karena didipa kami kan biasanya setahun dua kali ya. Jadi ini adalah dari perkara bulan Agustus 2021 hingga bulan April 2022. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan. Ini sabu-sabu dan seperangkat alat bisap ya. Sabu-sabunya sebanyak 173,88 gram, ganja kering sebanyak 231,9 gram, dan obat keras atau pil double L sebanyak 50.580 butir. Kedepan Kejaksaan Bersama Kepolisian terus memantau dan melakukan pengawasan. Aparat penegak hukum juga minta masyarakat untuk ikut berperan dalam melawan peredaran narkotika yang kian marat. Dari Kediri, Yanwarde di KSTV